Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua? Semoga hari ini tetap sehat dan semangat ya Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang hijrahnya Rasulullah ke kota Toif Tujuan pembelajaran materi ini adalah Diharapkan peserta didik Mampu memahami peristiwa penting Dan sebab-sebab hijrah ke Toif Untuk menanamkan jiwa yang tabah Dalam menghadapi masalah kehidupan Lokasi kota Toif tidak jauh dari Mekah Rasulullah hijrah ke Toif pada tahun 10 Hijriah Beliau ditemani sahabat yang bernama Zaid bin Sabit Sebab dari hijrah ke Toif adalah Tekanan dari kaum kafir Kurois yang semakin berat Yang kemudian membuat kaum muslimin berpikir untuk membalas segala perlakuan buruk tersebut Untuk meredam hal itu Rasulullah kemudian mencoba mencari tempat yang lain Dengan harapan agar Islam dapat lebih berkembang di tempat baru tersebut Maka dipilihlah kota Toif sebagai tujuan hijrah berikutnya Duduk kota Toif terdiri dari Bani Sakif dan Bani Hawazin Namun respon dari masyarakat Toif tidak sesuai harapan Rasulullah dan Zaid bin Sabit Diusir, dihina, bahkan dilempari batu Mendapat perlakuan seperti itu Rasulullah tetap sabar dan tabah Serta berdoa kepada Allah Agar ada keturunan Toif yang mau memeluk agama Islam Dalam kondisi yang luka Rasulullah dan Zaid bin Sabit Terus berjalan hingga tiba di kebun anggur Kebun anggur tersebut milik Utbah bin Syaibah Melihat kondisi Rasulullah dan Zaid Munculah rasa ibah pada diri Utbah Sehingga Utbah memerintahkan pada pembantunya yang bernama Ades Untuk memberikan anggur kepada Rasulullah dan Zaid Yang tengah berlindung saat itu Zaid yang menerima pemberian itu Kemudian ketika hendak memakan anggur tersebut Zaid mengucapkan Basmalah Mendengar ucapan Basmalah itu Kemudian Adas bertanya Tentang apa yang diucapkan oleh Zaid tersebut Zaid pun menjelaskan tentang apa arti Basmalah Dan kemudian Zaid juga menjelaskan tentang kisah Nabi Yunus Setelah mendengarkan penjelasan tersebut Adas kemudian memeluk agama Islam Keteladanan yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah Rasulullah ke To'if diantaranya adalah Tetap sabar dalam menghadapi kesulitan Dan harus yakin bahwa Allah akan membantu hambanya yang kesulitan Yang kedua Pandang menyerah dalam menggapai cita-cita Karena Allah akan selalu memudahkan urusan hambanya yang mau berusaha Yang ketiga Disamping segala usaha Jangan lupa untuk selalu berdoa Alhamdulillah Demikian penjelasan pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh